Intro Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai historis atau sejarah sampai keberagaman etnis, agama, dan budayanya. Namun, kali ini kita akan membahas mengenai lokasi wisata di Ternate dan berikut ini adalah beberapa pilihan untuk destinasi wisata di Ternate. Pantai Jiko Malamo Pemandangan sunset menjadi ikon utama Pantai Jiko Malamo. Keindahan perpaduan warna biru dan orange dari langit jadi buruan para wisatawan. Menariknya, tak ada penghutan biaya untuk masuk ke sini. Namun, kamu harus menyewa kapal untuk menyeberang dari Hall Sulamadaha dengan biaya sekitar Rp200.000 hingga Rp250.000. Danau Ngade Danau yang dikenal dengan nama Laguna ini punya kecantikan luar biasa. Saat melihat pemandangan melalui ketinggian, kamu akan disuguhkan keindahan danau dengan latar lautan dan pegunungan. Bahkan, banyak spot foto menarik seperti gardu pandang dan ayunan yang menghadap langsung ke Danau Ngade. Pantai Sulamadaha Beningnya air laut di Pantai Sulamadaha bikin wisatawan suka melakukan beragam aktivitas air seperti snorkeling, naik perahu, dan banan abu. Saat berkunjung ke sini, pasti pingin langsung berenang. Pantai Castela Di sekitar Pantai Castela terdapat benteng Castela yang menjadi peninggalan bangsa Portugis. Kamu tidak hanya menikmati keindahan pesisir pantai, melainkan juga wisata sejarah. Banyaknya pepohonan yang mengelilingi pantai ini bikin suasana jadi lebih adem. Bahkan, ada pepohonan yang berdiri di tengah pantai menambah kesan misterius. Jangan sampai melewatkan pemandangan sunsetnya yang begitu cantik. Danau Tolire Ada dua danau Tolire, yakni besar dan kecil. Keduanya berada di kaki gunung Gamalama, sehingga punya udara yang sangat dingin. Menariknya, ada legenda masyarakat yang meyakini bahwa dulunya kedua danau ini adalah kampung. Namun, ada seorang ayah yang menghamili anaknya sendiri dan dikutuk menjadi danau. Benteng Kalamata Tujuan awal pembangunan benteng peninggalan Portugis ini adalah untuk menghadapi serangan Spanyol kepada Pulau Tidore. Kini, kamu bisa mengunjunginya sebagai tempat yang menyimpan sejarah perjuangan Indonesia. Desain benteng ini mirip empat penjuru mata angin dengan ujung runcing. Benteng yang berdiri di atas bukit ini merupakan warisan Portugis. Awalnya, benteng ini dibangun untuk pusat penyimpanan rempah-rempah. Menariknya, ada cerita soal terowongan rahasia yang menghubungkan benteng dan pantai secara langsung. Namun, bangunan benteng mengalami pemugaran pada tahun 1996 yang membuat terowongan tersebut ditutup. Gunung Gamalama Gunung dengan ketinggian 1715 meter di atas permukaan laut ini sangat indah. Pasalnya, gunung ini seperti terletak di pulau yang dikelilingi laut. Kamu tidak hanya menikmati keindahan hamparan rumputan, tetapi juga birunya laut yang eksotis. Kebun Cengkeh Ternate memang punya banyak pepohonan cengkeh yang akhirnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Udara yang sejuk bakal membuatmu betah berlama-lama di sini. Kebun ini punya tempat yang menarik untuk berfoto. Bisa juga buat pre-wedding lho. Itulah beberapa destinasi wisata di Ternate yang bisa kamu kunjungi karena keindahannya. Namun, pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai kuliner yang ada di kota ini. Terima kasih telah menonton!